Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Habibu Rohman, menjelaskan pernyataannya sebelumnya mengenai anggota dewan yang diduga terlibat dalam judi online. Menurut dia, hal itu diketahui dari laporan keluarga anggota DPR yang masuk kepada MKD dan menduga terlapor bermain judi online. Habibu Rohman menyebut, tidak banyak laporan hanya beberapa saja. Dirinya mengungkap, usai menerima laporan tersebut, MKD lalu memanggil anggota DPR yang dimaksud untuk memberikan peringatan bahwa bermain judi online merupakan pelanggaran kode etik anggota DPR. Hal tersebut juga melanggar pasal 3 ayat 2 kode etik anggota DPR. Bahwa anggota DPR dilarang mengunjungi tempat perjudian. Jadi bermain judi online itu kan sama saja dengan mengunjungi tempat perjudian. Dirinya mengatakan bahwa MKD mengingatkan kepada anggota dewan akan ada sanksi yang lebih berat, jika itu terbukti kedapatan bermain judi online. Namun, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini menyebutkan MKD tidak akan melakukan interogasi untuk mengetahui penyebab anggota DPR bermain judi online. Selain itu, MKD juga tidak akan mendalami seberapa banyak uang yang diduga dihabiskan anggota DPR untuk bermain judi online. Habibur Rahman juga mengatakan kebanyakan anggota DPR akan berhenti karena takut akan dicopot sebagai wakil rakyat. Terima kasih telah menonton!